Hai guys, selamat datang di video hari ini Aku tahu, aku tidak kelihatan seperti ini Aku tidak makeup-an Aku pakai baju rumah dan segala macam Tapi itu bukan hal-hal dari video hari ini Karena hari ini aku akan bikin Beauty Stash Tour Dan kali ini, Beauty Stash-nya akan lebih lengkap Ada skincare, makeup, haircare, dan lain-lain Ini video pertama yang aku bikin Sebetulnya di Youtube beberapa bulan lalu Dan hari ini, aku membuat versi update Karena aku sudah balik dari Jogja ke Bekasi Yang mana adalah rumah Jadi aku sedang untuk baik Makanya aku mau bikin Updated Beauty Stash Jadi, tanpa selanjutnya Mari kita masuk ke video Oke, ini adalah Bagaimana Beauty Stash saya sekarang Ini ada skincare dan makeup, semuanya jadi satu Di sini, karena aku juga Gak mau mereka kepisah I want to do everything My skincare dan makeup All in the same place So, ya Kita akan mulai dari bagian sini dulu Oke, jadi Rak ini adalah rak yang aku beli dari temen aku Ini bisa kalian temukan di Ace atau Informa gitu Aku lupa Tapi aku pernah lihat sendiri Harganya sekitar 300 ribuan Tapi aku beli di temenku ini harganya 100 ribu So, it's a pretty good steal Compartmentnya ada 4 Ada 1, 2, 3, 4 Dan di sini aku susun buat barang-barang yang gede Atau produk yang gak aku pakai sering Karena kalau misalnya sering aku pakai bakal aku taruh di bagian sini Jadi aku dedikasikan rak ini sebagai produk-produk yang aku pakai sekali dua kali aja Atau memang lagi gak di prioritas Kita mulai dari yang paling atas Sebetulnya yang bagian atasnya agak random ya Karena isinya tuh gak nentu salah sekali Kebanyakan produk yang memang tinggi di gede gitu Jadi gak muat kalau ditaruh di bawah Aku taruh di atas Ini produk-produk yang udah gak aku pakai lagi Ini sebetulnya masih dipakai Tapi jarang dipakai karena aku jarang pakai dry shampoo Terus ini terlalu gede buat ditaruh di main stash Dan aku juga gak pakai setiap hari Ini belum aku mau pakai Jadi aku taruh di sini dulu Supaya diprioritaskan yang masih harus di habiskan sebelum aku buka produk yang baru Dan ya, space-nya masih kosong Karena ternyata skincare aku gak sebanyak itu Next di bagian bawah Yang kedua ini ada eyeshadow Karena dia gede banget gitu kan Dan kalau ditaruh di bagian sini tuh bisa lah berantakan karena gak ada space-nya Jadi aku taruh di sini Color sama Morphe My one and only Terus ini ada tumpukan sponge Sama pembersihnya Ini iris Blendy Bar Kalau misalnya kalian belum pernah pakai Blendy Bar-nya iris buat ngebersihin sponge atau brush makeup Kalian harus banget mulai cobain iris Ini bagus Terus ini dari Miniso Ini hand cream Aku gak tau mau ditaruh di mana Jadi aku just put it here It's supposed to be here actually Karena dia termasuk body care Terus ini primer makeup Aku taruh sini Karena biar jadi satu aja Sama sponge-nya Ini bulu mata Yang comes in one set With the Folkolor palette Terus Ini adalah Refill dari Pixie Cushion And that's pretty much it Ini juga pasti banyak yang kosong A room to grow I like that Next ini adalah bagian body care Dan A little bit of hair care as well Ini sebenernya stock sih Kalau misalnya kalian ngikutin aku di Instagram Kalian pasti tau banget aku cinta sama samponya Herbal Essence yang Argan Oil of Morocco Dan aku nyetok sampai 2 Aku masih ada satelaga di kamar mandi Ini semuanya body care Itu ada my favorite body yogurt From the body shop Ini enak banget Parah Wanginya tuh banana banget I love it Terus ini ada 2 favorit body mist aku Dua-duanya strawberry I like sweet scent Terus ini ada deodorant Dan ada dari Scarlet Ini wanginya enak banget Parah Kenceng banget Terus di belakangnya ada Boat waxing Dari sugar pot Again There's still room to grow In case aku mau nambahin koleksi body care aku Selanjutnya di lantai paling terakhir dari rak ini adalah Kotak sheet mask Tempat aku nyimpen semua sheet mask Sama eye patches Ini ada 2 Satu dari SNP Satunya dari Haymish Terus ini masker Masker Aztec Sama maskernya Skin game Ini isinya Adalah masker Sejujurnya aku udah lantai-lantai gak pake sheet mask I don't really like them anymore Makanya mereka ngendep aja disini Gak pernah aku pake So ya Menurut aku sheet mask itu mahal Untuk ukuran produk yang sekali pake Jadi aku mendingan Alokasikan uang aku untuk serum aja Yang bisa berkali-kali pake Oke Moving on to this part Kita akan ngomongin bagian yang ini dulu Ini adalah Let me take it down Jadi ini semua adalah Foundation dan concealer aku Juga 2 setting spray Satu dari Catrice Satu dari Sturiotropic Ini semua foundation aku Ini yang paling baru New addition to the family By Lizzy Parra Terus ini juga sebelah baru dari Wardah Cuma warnanya gak match Too bad And then what Foundation white and wild Maybelline L'Oreal My favorite And yeah That's pretty much it Ini ada concealer juga And line line Ya gitu aja Aku masukin kapas disini Karena I don't know what I'm gonna use Untuk bagian yang gak ada isinya ini Karena sayang aja kalo misalnya dia gak terpakai gitu Kemudian juga aku isi sama cleansing wipesnya Simple Aku jadiin satu Supaya kalo misalnya aku mau ngapus-ngapus Aku cepet ngambilnya Oke Back you go Terus di bagian sini semuanya tuh makeup Kita akan mulai dari yang pertama dulu Disini tuh Ada lip products Ini udah macem-macem Aduh kotor Ini ada tinted lip balm Ada lip gloss Ada lip bullet Liquid lipstick Of course Lip stain Lip balm biasa And yeah Ada lip liner juga Semuanya nyampur Pokoknya semua lip products ada disini Terus di bagian kedua ini ada bedak Perbedakan Sama cushion Kalo misalnya jadiin satu disini tuh Agak kurang estetik kayaknya I mean I like looking it this way Karena mereka semuanya ada tempatnya bulet gitu Jadi aku jadiin satu Cushion sama powder juga Ini ada Pixi yang silky powdery cake BLP Mizu Chakwell Ini dua Sama yang Rimmel ini udah tua sih So I mostly use yang berempat ini Semuanya di depan Terus di bagian ketiga Ini ada face product Seperti highlighter Cream bronzer Blush Powder Terus Bronzer lagi Kemudian eyeshadow-eyeshadow kecil Kayak Revlonnya Enigma ini Ini kan kecil jadi aku masukin sini Liquid eyeshadow juga aku masukin sini Just because they're really small Oh Look at this This is the newest addition to my family Ini bagus banget Kalo kalian belum pernah coba liquid highlighter-nya Dear Me Beauty Kalian harus coba sekarang Ini shadenya yang Great Sandy It's really really beautiful Si Dear Me ini adalah dupe dari BK Opel I think And that's it for this part Kita sudah selesai di bagian sini Next kita akan ke bagian yang Sebetulnya gak penting-penting banget sih Karena isi dari kotak ini tuh Bukan skincare atau makeup It's not that much Isinya tuh kebanyakan cuma perintilan aja Di atas ini tempat aku taruh brush Also micellar water Karena aku butuh cepat Jadi aku taruh dia di luar Di tempat yang paling mudah dijangkau Habis itu ada kutek aku dari Berry M Yang baru Ini dari Soko Box I'm currently using it Tapi udah kayak wear off gitu Jadinya udah ngeletek dimana-mana Terus cotton buds And then my brushes It's Acrylic container Hadain 50 ribu dapetnya di toko di Jakarta Cheap banget Kebanyakan acrylic tuh datengnya dari Batam Jadi ketika aku nemuin ini tuh rasanya bahagia banget Karena ini ada 3 compartment gitu Jadi aku isi yang sebelah kiri tuh pake brush yang besar Yang tengah pake brush kecil Buat eyes, detail brush like that Terus di bagian ujungnya itu Aku kasih kayak buat Eye makeup Seperti pencil alis Eyeliner, brow mascara Mascara Sama sisir Ini dari The Wet Brush Dan udah tua banget Di lantai pertama Yang sebelah sini Itu ada kumpulan sample products Yang aku dapet setiap aku belanja Atau dikirimin sama brand Ini dari jaman kapan Masih aku kumpulin banyak banget Biasanya aku simpen kalo misalnya Aku mau bikin giveaway gitu Atau aku kirim barang Hasil dijual Nanti aku slipin Kayak beberapa sample gitu Yang menurut aku Bakal works best with the product that I'm sending Makanya aku kenapa simpen banyak banget sample Abis itu disini Ada kumpulan case HP aku It's not important I told you And then guess what It's empty here Another room to grow Kalian disini Ini I don't know what's in here Oh another case Aku juga punya beberapa popsocket gitu Because I'm a fan of them Lucu-lucu This is Totoro Phone case Phone case Terus di lantai terakhir Ini adalah Essential Tools Small mirror Oil control film Ini aku udah jarang banget pake sebetulnya Kemudian ada pinset Gunting kuku Penjepit bulu mata Dan beberapa spatula yang Udah aku bersihin Dan gak aku pake Terus disini Ada anting Gelang Small things Dan sekarang kita pindah ke bagian yang Paling gampang diliat Adalah rak puter Dan Ada Satu box kecil Sebetulnya Jadi rak puter ini Aku taruh produk yang memang lagi aku pake Setiap harinya Atau produk-produk yang gak harus aku habiskan secepatnya Karena expirednya udah deket Atau PAO nya udah menghabis Dua botol ini ada di luar Karena mereka Way too heavy Untuk ditaruh di rak puter ini Karena kalau misalnya rak puternya terlalu berat Dia kayak susah buat muter Jadinya Jadi aku taruh produk-produk yang memang kecil Kayak serum Atau botol-botol toner yang Ya kurus-kurus kayak gitu Tapi kalau dua ini Masuk Itu akan sangat memberatkan rak puternya Dan malah jadi gak efektif So I Put them out here Ini adalah Hydrating toner dari S&P I'm sure a lot of you guys have seen this Dia kayak banyak banget yang ngomongin di Twitter And I just had to get it Karena aku bucin hydrating toner Dan ini juga hydrating toner yang aku aku pake Terus ini ada Cleansing water This is like You know Micellar water Tapi dari S&P Ini enak banget Gak bikin kering Dan rasanya kayak pake toner gitu I love it Terus juga daya bersihnya Kuat banget I really really love it Ini ada tisu basah It's not really important Kalo ini isinya jupit rambut Dan Ya bobby pins Kayak gitu Ini juga isinya sama Terus untuk Rak puternya sih Oh iya ini aku beli Di Allshop Di Batam Lewat Shopee Waktu itu lagi free ongkir Tanpa minimum pembelian Dan free ongkirnya itu full gitu Jadi i really didn't pay any shipping fee Jadi lumayan banget Karena dari Batam itu harganya mahal banget ongkirnya Lumayan ini udah hampir setahun lebih kayaknya Masih bagus Masih Kinchlong Sebetulnya Aku gak ngelompokin mereka berdasarkan jenis Karena aku rasa Ya Tergantung tempatnya aja sih Karena aku naro kayak ginian juga di atasnya Jadi Aku ngukur berdasarkan mereka ini Tingginya Mana yang paling pas Sama Tempatnya gitu Walaupun rata-rata tingginya itu cuma segini sih Gak nyampe setinggi tadi But you know Just in case I have Taller bottles So I keep it One Terus disini ada yang paling rendah Segini Well ini isinya toner Serum Exvaluating toner My serum collection Terus My toner collection Ini ada Moisturizernya simple nyelip Terus Ini semua lagi aku pake Semua yang ada disini lagi aku pake Cuman memang gantian aja Kecuali yang ini Yang ini belum aku buka Karena aku punya versi yang kecilnya gitu Jadi aku mau habisin yang kecil dulu And then Sunscreen Dari Skin Aqua Dari Skin Aqua Biore For Skin Sake Terus ada Sleeping Mask Dari Delpure La Coco And ya Di atasnya ada Cleansing Balm Dear Me Kemudian ada Retinolnya For Skin Sake Dan moisturizer-nya Jumiso yang lagi aku pake Di atas sebenernya kosong sih Karena aku tuh Pernah beberapa kali Taruh barang di atas Dan begitu aku puter terlalu cepet They just fall off Jadi aku memutuskan Untuk fokus Taruh produk di bawah aja Dan minimalisir Produk di lantai dua Kayak gini Terus lantai atas Sebetulnya juga sepi banget Gak ada apa-apa Ini serum Dari Hanna Sui Vitamin C Dan Anti Acne nya Terus ada masker dari Innisfree Terus ada Mini size sunscreennya For Skin Sick Sama eye creamnya SNP Yang gak pernah aku pake Sejujurnya Ini adalah essential oil Dari Naruko Sisanya Udah Gak ada apa-apa lagi It's pretty boring In this part Dan kalo kita ke bagian sini Akan ada cermin Ini cermin yang aku beli dari Informa apa? It's hardware ya Aduh aku Gak bisa bedain mereka Ini harganya cuma Rp99.000 Dan gak ada lampunya gitu That's why I put additional ring light Ini nanti dicolok gitu Terus ditempel And it works Just fine For now Walaupun aku berencana untuk beli Cermin baru yang ada lampunya gitu Tapi ini lumayan sih I mean this kind of setup Itu lumayan Terus disini ada kipas Karena dulu aku kan kalo ngekos gak pake AC Dan kadang It gets very humid Jadinya aku Pake kipas Supaya skincare aku lebih cepet kering Dan akunya juga gak kepanasan And that's it Thank you so much for watching my beauty stash video I hope you like it And see you on my next one Bye bye